Halo, perkenalkan nama saya Gata Dita Wardhani, mahasiswa teknik elektro-universitas Katolik Sukyo Pranoto. Hari ini saya akan mempresentasikan topik tugas akhir saya dengan judul Pengaruh pergeseran sudut fasa terhadap kinerja motosuit seralutan dengan dosen pemimpin Prof. Dr. Insinyur Selamat Ria di MT. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek tugas akhir saya dengan judul Pengaruh pergeseran sudut fasa terhadap kinerja motosuit seralutan. Presentasi kalian ini akan dibagi menjadi empat bagian yang pertama Pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan Pendahuluan terdapat latar belakang Penggerak listrik banyak digunakan pada kendaraan listrik, contohnya switch seralutan motor Switch seralutan motor memiliki keunggulan seperti konstruksi sederhana, perawatan yang mudah, performa tinggi, dan ramah lingkungan Dalam pengoperasiannya dibutuhkan kendali dan sensor Umumnya deteksi posisi rotor pada SRM menggunakan sensor Hall Effect Yang akan menentukan interval eksitasi, walaupun banyak kelemahan muncul diantaranya kepresisian Peletakan sensor Hall Effect secara geometris memiliki kelemahan mencakup akurasi dan tidak dapat mengatur sudut yang diperlukan dapat mempengaruhi dari kinerja SRM Dari kelemahan sensor Hall Effect, diantisipasi menggunakan sensor rotary encoder Alat ini memiliki tingkat kepresisian yang tinggi, serta dapat mengatur sudut yang diperlukan lebih akurat dalam operasi SRM Pemberian sudut fasa dapat dilihat dari karakteristik induktansi SRM Dalam menentukan sudut fasa, dapat dilakukan dengan menggeser sudut di sekitar profil induktansi sehingga didapatkan sudut fasa yang tepat Sudut fasa yang tepat dapat memaksimalkan performa dan kinerja dari switch seralutan Lanjut ke outline yang kedua, metode penelitian switch seralutan Switch seralutan motor terdiri dari dua bagian utama yaitu stator dan rotor Stator yang berupa belitan dan rotor berupa inti besi Dalam pengoperasiannya, SRM membutuhkan converter sebagai proses eksitasi secara sekuensial Converter yang digunakan merupakan converter asimetrik 4 fasa Prinsip kerja dari converter asimetrik menggunakan dua mode operasi yaitu mode operasi magnetizing dan demagnetizing Mode operasi magnetizing bekerja saat saklar 1 on, arus yang mengalir akan menuju belitan fasa lalu menuju saklar 2 dan kembali ke sumber Seperti gambar A Mode operasi demagnetizing saat saklar 1 dan saklar 2 off Arus yang tersimpan pada belitan akan mengalir kembali ke sumber melalui diode 1 dan diode 2 seperti gambar pada layar Metode penelitian yang kedua, penentuan sudut fasa dengan rotary encoder Penentuan sudut fasa dapat dikatahui dengan karakteristik induktansi SRM Ketika posisi rotor dan stator dalam keadaan tidak sejajar, maka kondisi ini SRM mengalami induktansi minimum Pada proses posisi rotor mendekati stator, induktansi SRM mulai meningkat hingga posisi rotor dan stator sejajar Induktansi akan mulai menulur ketika rotor menjauhi stator Proses penentuan sudut fasa SRM membutuhkan rotary encoder sebagai deteksi posisi rotor Dalam 1 putaran atau 360 derajat mekanik Rotary encoder menghasilkan 2000 pulsa pada pin A dan 1 pulsa pada pin Z Dalam 1 putaran terdapat 6 kali proses induktansi yang ditunjukkan pada gambar pada layar Penentuan nilai pulsa rotary yang digunakan untuk menyalakan sudut fasa dapat menggunakan persamaan berikut Seluruh proses penentuan sudut fasa SRM menggunakan rotary encoder ditampilkan pada diagram alir berikut Saat SRM beroperasi, rotary encoder menghasilkan pulsa untuk deteksi posisi rotor Selanjutnya, pulsa tersebut akan diolah oleh microcontroller guna menghasilkan sudut penyalaan setiap fasa Pulsa yang telah diolah oleh microcontroller digunakan untuk mengatur pensaklaran sekuensial pada konverter asimetrik Dalam pemberian eksitasi stator SRM Metode penelitian yang ketiga pengaruh pergeseran sudut fasa terhadap arus Gambar pada layar, sudut penyalaan tetaon berada di interval induktansi minimum Arus fasa akan naik hingga posisi rotor mendekati stator atau posisi overlap Posisi ini menghasilkan torka positif dan induktansi menuju nilai maksimum hingga sudut fasa dimatikan atau teta off Sudut fasa dimatikan atau teta off, arus yang tersimpan akan terus menurun sebelum memasuki wilayah torka negatif Atau induktansi menuju nilai minimum hingga menghasilkan tegangan negatif Berikut merupakan persamaan torka Persamaan tersebut menunjukkan bahwa nilai torka dipengalui oleh kemiringan induktansi rotor dan stator Jika penyalaan sudut fasa berada pada kemiringan induktansi positif Maka akan menghasilkan torka positif dan arus fasa akan turun Sebaliknya jika penyalaan sudut fasa berada pada kemiringan induktansi negatif Maka akan menghasilkan torka negatif dan arus fasa akan naik SRM tidak menghasilkan torka pada induktansi minimum Outline ketiga dibagi menjadi parameter motor, hasil simulasi, dan hasil pengujian alat Parameter motor yang digunakan ditampilkan pada layar Dan penelitian ini dibagi menjadi tiga kondisi Hasil simulasi kondisi pertama Menghasilkan arus puncak sebesar 1,2A dengan kecepatan rata-rata 1300RPM Hasil kondisi kedua Menghasilkan arus puncak sebesar 1,5A dengan kecepatan rata-rata 1600RPM Hasil kondisi ketiga menghasilkan arus puncak sebesar 3A dengan kecepatan rata-rata 200RPM Hasil pengujian menggunakan prototipe yang ada pada layar Hasil pengujian kondisi pertama Menghasilkan arus puncak sebesar 0,8A dengan kecepatan rata-rata 1321RPM Hasil kondisi kedua Menghasilkan arus puncak sebesar 1,2A dengan kecepatan rata-rata 1600RPM Hasil kondisi ketiga Menghasilkan arus puncak sebesar 3,6A dengan kecepatan rata-rata 216RPM Mari kita simak video implementasi alat Percobaan dilakukan dengan menggunakan tegangan input 20VDC Kondisi satu Sudut penyalaan 0 derajat sampai dengan 15 derajat menghasilkan kecepatan 1300RPM Kondisi dua Sudut penyalaan 5 derajat sampai dengan 20 derajat menghasilkan kecepatan 1600RPM Untuk kondisi ketiga Sudut penyalaan 15 derajat hingga 30 derajat menghasilkan kecepatan 200RPM Kesimpulan dari penelitian ini adalah Penentuan sudut fasa menggunakan rotary encoder Dapat dilakukan dengan melihat profil induktansi pada SRM Melalui proses sinkronisasi antara posisi rotor dengan pulsa rotary encoder Kemudian dengan beberapa kondisi Pengujian diketahui bahwa Pemberian sudut eksitasi yang tepat Berada pada kemiringan induktansi positif Karena pada posisi ini Torca positif yang dihasilkan SRM Lebih besar daripada torca negatif Lalu beberapa kondisi pengujian Diketahui bahwa Pemberian sudut eksitasi yang tepat Berada pada kemiringan induktansi positif Karena pada posisi ini Torca positif yang dihasilkan SRM Lebih besar daripada torca negatif Sekian dan terima kasih presentasi dari saya Terima kasih